Tapi itu sebelum saya yang kelihatan banget jadi kayak seolah-olah main game Terus pada itu sebenarnya waktu saya bilang ke papa saya pertama kali Itu waktu udah PSBB sih Tapi saya belum kelihatan sering main aja Nah yang kedua kalinya waktu saya tunjukin Ini kalau yang pertama kan saya cuma bilang doang Kalau game apa HP itu lebih jelek daripada game di PS4 Nah tapi yang kedua kalinya kira bener saya tunjukin nih buktinya Kalau game di HP lebih jelek daripada di ini apa Daripada di game-game HP lebih jelek daripada game-game PS4 nih Nih buktinya habis itu papa saya iya terus papa terus gimana Kan saya kira papa saya oh iya bagus Udah tak beliin deh secepatnya kan harapan saya begitu Ternyata tidak sesuai kenyataan papa saya bilang ya yaudah mainin apa yang ada Jadi kayaknya kayaknya papa saya nggak mau beliin Nggak mau beliin PS4 ke PC atau Xbox Jadi papa saya seperti yang meminta saya yaudah main apa adanya Padahal sebenarnya kalau game-game HP Pasti viewernya lebih kecil daripada Ya pokoknya konten-konten game HP pasti view-viewnya lebih kecil daripada Di apa konten game PS4 ke PC atau Xbox Aduh Terus semenjak itu saya sedih banget Sepertinya saya tidak akan Tidak akan punya PlayStation sampai saya bisa punya uang sendiri Kan ini kan BTW waktu saya rekam video ini Saya masih 8 subscriber masih belum dapat penghasilan sama sekali Nah terus Terus sekarang akhirnya saya ini mencoba melihat game apa game bagus di HP Tapi saya nyarinya game story mode Story mode HP terbaik Nah kan kalau biasanya game-game PS4 PC Xbox Akhir-akhir ini kebanyakan ada story mode-nya Contoh Persona 4 Golden Terus FIFA 20 ada Kota-kota itu FIFA dulu 17-18-19 ada The Journey Alex Hunter Pokoknya banyak lah Lebih banyak dari yang saya sebutin Nah terus kan akhirnya kan saya lihat di apa Di Di Youtube Seperti sepatu aja ada setitik harapan Game-game story mode HP yang Yang bagus eh ternyata Ada Life is strange Seperti itu apalagi ada old man journey Tapi kalau old man journey mungkin Cerita Walaupun saya lihat ya sebenarnya lumayan Lumayan apa Lumayan bagus Cuma Mungkin membosankan lah Ini tentang Cerita tentang kakek tua Lagipula kan saya kan anak milenial Mungkin bakal mbosenin Kalau Kalau saya mainin karakter Kakek tua Tapi saya tidak menghina kakek tua Kalau saya cuma bilang mungkin agak Boring Kalau misalnya pakai karakter di game Orang Kakek tua Tapi saya gak bilang kalau kakek tua beneran itu boring ya Kalian harus ingat itu Jadi kalau saya Dituntut macem-macem Oh menghina Apa Orang Kakek tua Atau nenek tua Saya gak mau dituntut macem-macem Awas loh ya Gitu Harus habis itu ada juga Ini Game Apa ya Game ini Horror Tapi kan saya takut Pak Saya takut tiba-tiba Hantunya muncul Walaupun semua di dalam game Terus naik akhirnya kebawa sampai mimpi Oh ya Jadi game-gamenya ini Bentar Mungkin saya hanya sebutin doang Karena kalau saya tunjukin videonya Video yang orang-orang Eh Bukan orang sih Yang channel apa ya Lupa Pokoknya Jadi yang ngasih tau Apa games Ini kan saya tadi Abis dari liat youtube Tapi Tapi saya skip ya Sampai Pokoknya saya gak mau tunjukin videonya Nanti takutnya Saya kena masalah Kena copy like Jadi game-gamenya ada Ini Nine Nine Apa Nineteen Seven Nine Revolution Nah itu yang tadi saya bilang di awal video Kalau sampai tujuh like Saya bakal Bikin Suatu game Yang grafika bagus Dari dunia nyata Itu 1979 Revolution Adalah saya gak Bilanginya jangan sekarang Cuma ya adalah Saya kasih tau aja Gak apa-apa Daripada Kalian bingung Terus kalian gak tertarik Terus akhirnya jadi Jadi gak like gitu Ya Yang ke-10 1979 Revolution Jadi kita mainin Sebagai Jurnalis foto Kan Jurnalis foto kan Pokoknya ngumpulin Eh foto-foto Terus juga Ini mengetahui Berit Mengetahui yang terjadi Di Iran Atau Iraq Iraq sih kayaknya kan 1979 Emang bener Video nya nyata Ada Ada revolusi Ya Terus yang ke-9 itu Oxenfree Jadi Oxenfree itu ya Game horror Yang tadi saya bilang Terus ke Yang ke Game ke Yang 8 Yang di Apa Direkomendasiin Itu ada Ada Apa ya tadi Ini Game apa Tentang Mesin waktu Tapi kan Mesin waktu Game mesin waktu kan Enggak realistis ya Kan lagi pulang Mesin waktu juga Belum terbukti Ada atau enggak Jadi saya Enggak tertaruh Main harus Yang ke-7 Bentar Ini saya mau Lihat lagi Video Habis itu Ada game Apa Tentang Tersesat di Bade Salju Dan kita Harus Pokoknya Ini apa Pokoknya seru lah Game tentang Petualangan Tapi sepertinya Gak tau juga sih Mungkin Kalau game tentang Yang Bade Salju Mungkin Mungkin Saya main Tapi saya Gak tau juga Tapi rencana saya Mungkin Enggak Saya mainkan Ya Supaya Memori HP saya Enggak penuh Jadi mungkin Saya mainin Game yang Benar-benar Bikin saya Tertarik Karena sebenarnya Kalau game Bade Salju Cuma Oke Sepertinya Bagus Cuma Bukannya Benar-benar Bikin Excited Banget Gak 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 Gitu Tapi kalau misalnya Kalian pengen Terus kalian banyak banget Yang request Game yang Bade Salju Itu Nama game Apa sih Jangan Jangan ditunjukin Videonya Nanti saya kena masalah Itu Kalau kalian tertarik Mungkin kalian tinggal Comment Ya Tapi Rencana saya sekarang Gak mainin Sih Tapi itu ada Game Apa Tentang Apa Ini loh Parasut Pokoknya Yang jelas Kalian Nonton aja Video channelnya Efek Revisi Benar kan Nama channelnya itu Bentar Saya lihat lagi Benar Nama channel Efek Revisi Kalian Judul Videonya Itu 10 Game Offline High Graphic Pokoknya 10 Game Android High Graphic 2020 Kalian Nyarinya Begitu aja Dikasih tau Ada 10 Game Tapi Kalau misalnya Game Game Yang Misalnya Mesin Waktu Atau Bade Salju Atau Apa Pokoknya Yang Saya Tertarik Itu Mungkin Kalau Misalnya Kalian Suka Kalian Tinggal Mainin Aja Gak Perlu Terpengaruh Dengan Kata Kata Saya Kas Lerarang Juga Beda Tapi Yang Saya Mau Main Itu 19 Seven Revolution Kalau Video Ini Sampai Nya Ya Terus Abis itu Sama Yang Life Is Rens Tinggal Tunggu Beli Stick Terus Sudah Rencana Saya Baru Itu Doang Mungkin Untuk Berikutnya Saya Bakal Nambah Game Terus Kalau Saya Semakin Tau Ada Game Bagus Atau Mungkin Di 2021 Semakin Banyak Game Mobile Bagus Akhirnya Konten Saya Jadi Penuh Game Mobile Yang Grafik Bagus Ya Belum Tau Juga Kalian Tunggu Aja Oke Itu Aja Video Dari Saya Panjang Juga 38 Menit Cuma Dengar Ngocehan Saya Yang Agak Belepotan Ya Kalian Maklumin Aja Karena Ini Pertama Kali Saya Mencoba Curhat Mencurhakan Isi Hati Saya Tapi Agak Belepotan Karena Wajar Baru Pertama Kali Baru Pertama Kali Nyoba Gitu Ya Tapi Kalau Misalnya Ngomong Saya Masih Ada Kekurangan Di Bagaimana Kalian Tinggal Komen Aja Saya Mungkin Kekurangan Saya Mungkin Terlalu Terburu-buru Ngomongnya Atau Atau Gimana Pokoknya Kalian Komen Aja Oke Thank you Yang Sudah Nonton Video Ini Apalagi Yang Subscribe Ya Jangan Lupa Like Comment Terus Share Ke Teman-teman Kalian Mungkin Dan Sampai Disini Dulu Bye Dan Sampai Jumpa Video-video Berikutnya Yang Mungkin Akan Jauh Lebih Menarik Dari Ini Wah Gawat Ini Konten Bisa Banyak Subscriber Tapi Belum Tahu Juga Sepertinya Terlalu Seneng Dulu Jangan Terlalu Optimis Nanti Takutnya Jadi Sombong Bye